Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat PNF yang dimuliakan oleh Allah Pada bulan Ramadan ini Saya akan berbagi skapur sirih Mengenai pentingnya pemberian AC eksklusif Bagi kehidupan bayi Dalam perspektif Islam dan sains Serta tips menjalankan ibadah puasa Bagi ibu menyusui Puji dan syukur Marilah kita penjatkan kepada Allah Yang sudah memberi nikmat Berupa kesehatan hingga hari ini Alhamdulillah Dalam kesempatan kali ini Perkenankan saya Balkis Afifah Ingin menyampaikan satu ayat Al-Quran Yang maknanya begitu mendalam Mengenai perintah menyusui Seperti yang kita ketahui Bahwa menyusui adalah fitrah Dari seorang ibu kepada bayinya Dan asih merupakan hak setiap insan Yang terlahir ke dunia Perintah menyusui Jelas ditegaskan dalam Al-Quran Yakni pada surat Al-Baqarah Ayat 233 Yang berbunyi Para ibu hendaklah menyusukan Anak-anaknya selama dua tahun penuh Yaitu bagi yang ingin Menyempurnakan penyusuan Dan kewajiban ayah Memberi nafkah Makan dan bagaian Kepada para ibu Dengan cara yang makruk Sahabat PNF yang terhormat Dalam syariat Islam Menyusui pada hakikatnya Adalah bentuk nafkah Yang harus diberikan kepada bayi Oleh ayah lewat sang ibu Dan menyusui Sebaiknya diniatkan untuk ibadah Keutamaan menyusui langsung Dan asih Sebagai nutrisi terbaik bagi bayi Adalah Pertama Asih memberikan kekebalan tubuh Yang optimal untuk bayi Asih mengandung antibodi Anti-alergi DHA Protein Crot Factor Dan lain-lain Sehingga asih menjadi pelindung Dari berbagai penyakit Seperti gangguan pencernaan Kematian bayi mendadak Eksema atau penyakit kulit Dan alergi makanan Yang kedua Asih mengandung zat hidup Serta komposisinya Dapat berubah menyesuaikan Dengan kebutuhan bayi Para peneliti Menemukan fakta Bahwa ketika bayi sakit Ia akan memberikan sinyal Melalui air liurnya Kepada tubuh ibu Asih yang keluar pun Akan mengandung antibodi Yang spesifik Untuk melawan penyakit tersebut Nah, begitu pula Ketika ibu sakit Tubuh ibu akan memproduksi asih Dengan kandungan Antibodi lebih banyak Lalu menyalurkannya Kepada si kecil Sebagai proteksi Yang ketiga adalah Menurunkan resiko Pilih-pilih makanan Dengan memberikan asih eksklusif Dan ibu terbiasa Makan makanan yang beragam Pembuat bayi dapat mencicipi Berbagai rasa makanan Lewat asih Yang keempat Asih sebagai sarana Untuk meningkatkan bonding Atau ikatan Antara ibu dan bayi Artikel penelitian Yang berjudul Relationship between Perseved milk supply And exclusive breastfeeding During the first six months Postpartum Menyebutkan bahwa Ibu postpartum Yang memberikan asih Pada bayinya Secara skin to skin Dapat meningkatkan Produksi asih Dan membangun ikatan Atau bonding Ibu dan anak Semakin kuat Dalam proses menyusui inilah Terjadi hubungan batin Yang sangat indah Dan semakin kuat Terpenuhnya akan rasa kasih sayang Dan rasa aman Kepada anak Yang kelima Asih sangat diperlukan Untuk pertumbuhan Dan perkembangan Kejerdasan anak Berdasarkan Kelitian Yang dilakukan oleh Kyung Min Kim Dan Jae Won Choi Tahun 2020 Berjudul The Relationship Between Breastfeeding And Cognitive Function in Children And Cognitive Function in Children from Childhood to School Menyebutkan bahwa Perkembangan kognitif Atau kejerdasan anak Yang mendapatkan asih Dengan durasi yang cukup Terlihat lebih tinggi Dari anak yang tidak mendapatkan asih Yang keenam Proses menyusui Proses menyusui dapat menekan tingkat stres pada ibu Yaitu mencegah baby blues dan depresi Yang ketujuh Ibu menyusui memiliki resiko mengalami kanker payudara dan rahim lebih kecil dibandingkan dengan ibu yang tidak menyusui Atau tidak disusukan Sahabat TNS dimanapun berada Dalam bulan ramadhan Bagi seorang ibu menyusui sering berada pada situasi yang dilematis Untuk tetap melaksanakan ibadah puasa atau tidak Nah Di dalam hukum islam sebenarnya Ibu menyusui boleh untuk tidak berpuasa Sebagai gantinya Ibu dapat membayar fidya Yang pertama adalah jaga hidrasi Minum air mineral 3 liter diantara berbuka dan sahur Untuk mendapatkan asupan cairan yang hilang saat puasa Yang kedua adalah konsumsi makanan bernutrisi saat sahur Yang ketiga jaga asupan makanan saat berbuka puasa Yang keempat konsumsi suplemen tambahan Yang kelima perhatikan kondisi bayi Sahabat TNS yang dimuliakan oleh Allah Demikianlah dalam rangkaian skapur seri bulan ramadhan Semoga bermanfaat bagi kita semua Selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!